Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan kami dari kelompok 1 Undi Kerja dan Karya SD Barulun kelas 6A Kelompok kami terdiri dari 5 anggota Saya sebagai ketua kelompok Perkenalkan nama saya Naya Aisyah Zifredela Atam Nomor absen 17 Perkenalkan nama saya Yunita Putriaryanti Nomor absen 23 Perkenalkan nama saya Gada Dinda Adana Nomor absen 25 Perkenalkan nama saya Lisan Termawati Andriani Nomor absen 10 Perkenalkan nama saya Altawa Desal Finansani Nomor absen 2 Kami mengambil tema melestarikan lingkungan alam Kami memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar Ataupun beberapa tujuan dari kegiatan kami ini Satu, mengasah kreatifitas menggunakan barang-barang bekas Dua, agar barang-barang bekas tidak berserapan dan lebih bermanfaat Tiga, barang-barang bekas dapat digunakan untuk menjadi hiasan yang mempercantik ruangan Empat, hasil karya dari barang-barang bekas juga dapat dijadikan usaha dan menghasilkan uang Kami akan membuat bunga besertakannya dari botol dan sendok bekas Dan inilah alat-alat bahan dan serta pembuatannya Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya Alat-alatnya sebagai berikut Pisau Kunting Dan alat lem tembak Bahan-bahannya sebagai berikut Ada sendok plastik bekas berwarna pink dan biru Botol plastik bekas Kantong kresek warna kuning Kain flannel warna hijau Kawat bekas Dan isian boneka Floral tip Beneng jahit Dan lem tembak Kami akan membuat dua barang yakni bunga beserta pasinya dari bahan-bahan tersebut Yang pertama, kami akan membuat fasiasnya terlebih dahulu Dan inilah langkah-langkah pembuatannya Yang pertama, kita siapkan botol plastik bekas Yang pertama, kita siapkan botol plastik bekas Sendok plastik bekas berwarna biru Gunting Alat lem tembak beserta lemnya Yang kedua, potong botol plastik atas Sesuai pola yang sudah dibuat untuk fasnya Selanjutnya, kita ambil sendok plastiknya Lalu kita putih Langkah selanjutnya, kita susun sendoknya Sendok di botol Di botolnya menggunakan lem tembak Hati-hati Saat menggunakan alat lem tembak Karena panas jika lemnya terkena tangan Lakukan sehingga sendoknya Menutupi semua botolnya Terima kasih telah menonton! 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 Dan akhirnya fastnya sudah jadi Dan inilah hasilnya Mari melanjutkan pembuatan barang selanjutnya Barang kedua kami akan membuat bunga hias dari sendok plastik Dan inilah langkah-langkah pembuatannya Yang pertama siapkan kawat bekas Sendok plastik bekas Keraset warna kuning Kain bulanan warna hijau Dapron Benang jahit Frol tip Dan alat nem tembak Yang kedua ambil keraset kuning dan gunting melingkan Yang ketiga Masukkan isian boneka ke dalam keraset warna kuning Letakkan kekalat mengelakkan peningan untuk peningan Lakukan hingga terkentuk menjadi seperti ini Selanjutnya kita akan membuat kelopok bunganya Siapkan sendok plastik bekas yang sudah dipotong Seperti pembuatan fast Lalu Lalu rekatkan sendok sampai ketiknya Menggunakan lem tembak Sekarang kita buat Kita buat daun dari kayang tanel Seperti ini Lalu Lalu selanjutnya Tutup kawat Selanjutnya Tutup kawat Menggunakan floral tip Terakhir Kita rekatkan daun yang sudah kita buat Ke tangkai kawatnya Dan inilah hasil jadi bunga yang terlihat cantik Dan inilah detail proses pembuatan bunga hiasnya Terima kasih telah menonton 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 Dan botol basi bekas Dan barang bekas tidak lagi berserahkan Dan juga lebih bermanfaat Sekian unduk kerja dan karya dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton